Assalamualaikum Ustaz semoga Allah senantiasa menjawab Ustaz penanya-pertanya apa kiat-kiat agar seorang bisa istiqomah sholat subuh Ustaz dan bagaimana jika seorang tersebut sering tertinggal sholat subuh dan sering lalai dari sholat yang selainnya Ustaz apakah dirinya termasuk orang munafik dan apakah ada doa khusus untuk terhindar dari sifat munafik Ustaz silahkan Ustaz Baik, Masya Allah pertanyaannya sangat bagus ya tentang bagaimana kiat untuk menghindari sifat-sifat munafikannya ada hal yang menarik itu perkataannya Ibn Abi Mulaikah Ibn Abi Mulaikah adalah salah satu tabi'in yang sempat bertemu dengan sahabat-sahabat besar seperti Abdurrahman bin Abu Bakar Aisyah radiyallahu ta'ala anha dan beberapa sahabat-sahabat senior yang lainnya apa kata Ibn Abi Mulaikah yang ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dia mengatakan kata Ibn Abi Mulaikah dia mengatakan aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi dan semua dari mereka itu takut terjangkit sifat kemunafikan pada diri mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan bahwasanya imanku sudah setingkat dengan imannya Jibril dan Mikael Jibril dan Mikael adalah dua malekat yang paling mulia diantara malekat-malekat yang ada ini menunjukkan bahwasanya sifat kemunafikan itu adalah sifat yang sangat berbahaya sampai-sampai Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Hudayfah ibnul Yaman Hudayfah ibnul Yaman adalah sahibu sirri Nabi salallahu alaihi wasalam sahabat yang diberikan rahasia nama-nama orang-orang munafik jadi Rasulullah memberitahukan siapakah list daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah yang tahu adalah Hudayfah ibnul Yaman maka Umar bertanya wahai Hudayfah apakah aku termasuk dalam list daftar orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang munafik maka kata Hudayfah tidak bahkan Umar melihat kalau Hudayfah itu menyelati satu jenazah maka Umar pun ikut menyelatinya sebaliknya ketika Hudayfah tidak menyelatinya maka Umar pun tidak menyelatinya ini menunjukkan kekhawatiran Umar bin Khattab radiyallahu talanuh akan sifat kemunafikan bahkan Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri seorang taqah tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijri beliau pernah mengatakan ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik tidak ada orang-orang yang takut dengan sifat kemunafikan kecuali dia itu adalah orang yang beriman dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali dia itu adalah orang munafik ini menunjukkan kembali lagi bahwa sifat kemunafikan adalah sifat yang sangat berbahaya dan diantara ciri orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyanyiakan dua sholat yaitu sholat subuh dan sholat isya kenapa? karena dua waktu itu pada zaman dahulu itu waktu yang sangat gelap orang datang ke masjid tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya secara umum karena gelapnya sehingga orang hadir atau tidak hadir tidak ketahuan beda dengan sholat duhur sholat asar apalagi sholat maghrib kelihatan wajah mereka masih kelihatan sehingga dua sholat inilah yang banyak disiasiakan oleh orang munafik sehingga seorang mu'min hendaknya berupaya untuk menjaga sholat subuh dan sholat isya bagaimana caranya yang pertama adalah berusaha untuk tidur di awal waktu setelah sholat isya langsung segera tidur harapannya bisa bangun ketika adhan subuh bahkan semoga bisa bangun sebelum subuh sehingga dia bisa melakukan kiamen lain sehingga subuh bangun dengan segar dan dia bisa berangkat ke masjid ini syarat atau cara yang pertama kemudian kiat yang kedua adalah dengan membaca atau melakukan amalan-amalan sunnah sebelum tidur seperti misalnya berwudu kemudian membaca surat al-kafirun membaca al-ikhlas dan mu'awidatain membaca ayat kursi dan dikir-dikir yang lainnya sehingga tidurnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mudah baginya untuk bangun di pagi hari dan diantara dikir yang perlu dilakukan sebelum tidur adalah membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali yang kata Nabi s.a.w. keutamaannya itu lebih baik daripada seorang mendapatkan pembantu jadi orang yang letih yang lelah bekerja di siang hari sehingga dia tidak bisa bangun akhirnya dia terlambat maka tidaknya dia membaca dikir ini kenapa karena dikir ini lebih bagus atau lebih utama daripada dia mendapatkan membantu sehingga seolah-olah dia tubuhnya menjadi segar kembali sehingga dia bisa bangun di pagi hari itu diantara kiatnya untuk menjaga sholat subuh agar tidak terlambat dan berusaha untuk meninggalkan berbagai perkara-perkara yang sia-sia sehingga dia bisa dijernihkan hatinya dan dimudahkan oleh Allah untuk bangun dan kita bisa juga menggunakan alat-alat modern seperti alarm dan yang lainnya sehingga itu menjadi pengingat atau hal yang bisa membangunkan kita ketika datang waktu subuh Wallahu ta'ala a'lam